Berkuda menjadi olahraga bergensi di tanah air. Kuda pacu yang gagah dan berpostur tinggi tentunya membutuhkan perawatan yang khusus. Seperti di salah satu klub pacuan kuda yang ada di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Satu ekor kuda pacu di sini hanya boleh ditangani oleh satu orang perawat kuda atau biasa disebut grup. Mandi pagi merupakan ritual yang biasa dilakukan sebelum para kuda pacu melakukan sesi latihan. Biasanya kaki-kaki kokoh kuda pacu akan dikompres dengan es yang bertujuan untuk relaksasi agar kuda lebih tenang. Setiap pagi dan sore, kuda pacu wajib diberikan latihan, yaitu lari-lari kecil dengan dikendalikan oleh sang joki atau disebut kanter. Setelah itu, kuda diajak berjalan mengelilingi sirkuit pacuan sebanyak 7 hingga 8 kali. Latihan ini untuk menguji dan mengontrol stamina kuda sebelum persiapan perlombaan. Selain latihan rutin, kuda pacu juga harus dijaga berat badannya agar tetap lincah berlari. Berat kuda pacu idealnya di antara 350 hingga 380 kg per ekor. Ada pun untuk usia kuda pacu yang sudah boleh diikut sertakan dalam kejuaraan, yaitu di usia 2,5 tahun. Keluatan atau di kuda pacu adalah penyetabilan dan juga penjagaan maintenance kaki dan kesehatan dia. Biar stabil karena kita setiap pacuan dituntut untuk si kuda ini selalu prestasi. Nah disitulah tantangan kita sebagai pelatih, membuat kuda itu tetap prima dalam kondisi top performance, tapi dengan kaki-kaki atau kondisi kuda yang selalu prima. Itulah yang kita selalu jaga sebagai pelatih dan juga ofisial sebuah tim. Kuda pacu mampu menjadi kebanggaan tersendiri bagi klub pacuan kuda, apalagi yang sering menjuarai perlombaan. Bahkan harga kuda pacu yang sering memenangkan kejuaraan bergensi bisa mencapai miliaran rupiah. Sementara harga kuda pacu baru di kisaran 200 hingga 500 juta rupiah. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, Muartaka. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, Muartaka. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, Muartaka. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, Muartaka. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, Muartaka.